9 Domain God Emperor Season 19, Holy Flaming Green Lotus Harta karun. Kincuan dan Tantai Huang Ching mendekat. Itu adalah danau kecil, tapi dipenuhi dengan magma. Danau magma. Guk, guk. Magma di danau terus menggelegak dan mengeluarkan gas putih. Kincuan tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini di sini. Guyuran. Danau magma terciprat dan ular api berwarna merah darah melesat keluar. Itu menangkap seorang pria muda dan menyeretnya ke danau magma. Itu bergerak secepat kilat. Banyak orang bahkan tidak melihat binatang iblis apa itu. Kincuan melihatnya dengan jelas. Ular batu api raksasa. Anak itu, pergi dan lihat apa yang terjadi. Sebuah suara terdengar di udara. Kincuan melihat dan melihat bahwa itu adalah Blasingraven. Ada seorang pemuda di atasnya melihat ke arahnya. Kincuan memandang mereka dan menyadari bahwa ada pedang kecil yang dibordir di lengan kiri pakaian mereka. Berhenti mencari. Mereka membicarakanmu. Pergi dan lihatlah. Pemuda di Blasingraven berkata kepada Kincuan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan tidak melakukan apa yang diperintahkan. Pergilah jika kamu tidak ingin mati. Ini terakhir kali aku mengingatkanmu. Pemuda di Blasingraven sangat marah ketika Kincuan mengabaikannya. Kincuan tetap acuh-ta'acuh saat dia melihat danau lava. Pada saat yang sama, dia memikirkan tentang ular batu api raksasa. Ular api batu raksasa hidup di magma dan mahir dalam kemampuan tipe api. Dalam keadaan normal, itu tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang. Huh. Pergi ke sana. Suara menusuk udara terdengar, dan pada saat yang sama, ada kutukan. Garis pedangki menebas ke arah Kincuan, ingin menggunakan pedangki untuk memaksanya ke danau lava. Kamu mencari kematian. Kincuan mengeluarkan busur berat misterius dan mengabaikan aura pedang. Awan Dewa Pelindung Aura pedang menghilang ke awan Dewa Pelindung secara diam-diam. Aura pedang pihak lain tidak dapat menghancurkan awan Dewa Pelindung Kincuan. Kincuan menarik busurnya dan membidik Blasingraven di udara. Mata Dewa Emas Kunci Cahaya kemasan meletus dan berkilau. Tekanan kuat dan aura menakutkan menyebar. Memadamkan. Panah cahaya kemasan melesat melintasi langit dan langsung menuju ke Blasingraven yang besar. Ekspresi ketiga pemuda di Blasingraven berubah, tapi sepertinya mereka tidak bisa membuat pilihan saat ini. Ledakan. Panah mendarat di Blasingraven. Panah ini telah membunuh Black Cloud Sparrow dalam sekejap. Blasing Black Crow ini sebanding dengan Black Cloud Sparrow, jadi langsung terbunuh. Panah Kincuan mengejutkan semua orang pada saat bersamaan. Mereka yang memandang rendah Kincuan sekarang menyingkirkan penghinaan mereka. Banyak orang telah memperhatikan Tantai Huang Ching sejak awal. Bagaimanapun, dia adalah seorang Dewi. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka yang bisa berdiri di samping Dewi seperti itu tidak mungkin lemah. Satu orang terbunuh. Dua orang yang tersisa memelototi Kincuan dengan kebencian, tidak berani bergerak. Tidak ada yang bahkan melihat kedua. Terlalu umum bagi orang untuk mati di sini. Ini adalah tanah kuno. Ada peluang dan harta karun di sini, tapi apakah seseorang bisa mendapatkannya atau tidak bergantung pada keberuntungannya? Siapa bilang akan ada harta di sini? Kenapa belum muncul? Kudengar kita harus membunuh binatang iblis itu terlebih dahulu. Tapi itu ada di dalam magma. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Itu tidak terlalu ajaib. Harta itu akan segera muncul. Tapi jika kita tidak membunuh binatang iblis itu, dia akan memakannya. Lihat. Bersamaan dengan suara ini, magma di danau magma yang bergelombang perlahan naik. Magma yang bergulir menyebar seperti banjir. Berlari. Kincuan? Ayolah. Tantai Huang Ching memanggil Golden Light Eagle dan menarik Kincuang ke punggungnya. Saat ini, tunggangan terbang sangat penting. Banyak orang tidak memiliki tunggangan terbang dan ditelan oleh magma. Dua orang yang jatuh tadi juga ditelan oleh magma. Magma mengubah langit dan bumi menjadi merah. Lingkungan menjadi semakin panas dan semakin panas. Beberapa tempat bahkan menyemburkan magma dari waktu ke waktu, menyatu dengan danau magma. Dalam sekejap, magma tidak ada habisnya. Pada saat ini, teratai hijau muncul dari magma, memancarkan vitalitas yang meluap. Itu seperti Jasper dan memancarkan lingkaran cahaya yang lembut, membuat orang merasa bahwa itu adalah tanaman merambat ilahi. Lihat, apa itu? Teratai hijau yang ajaib, itu benar-benar bisa tumbuh di danau magma. Lihat warna dan lingkaran cahayanya. Harta apa itu? Tidak peduli apa itu, itu pasti sesuatu yang bagus. Kincuan memandangi teratai hijau. Tampaknya semakin indah di magma yang melonjak. Itu seperti Zamrut, dan pancarannya yang lembut begitu sunyi, membentuk kontras yang tajam dengan magma yang melonjak. Teratai hijau menyala suci. Pada saat ini, Kincuan sangat bersemangat. Teratai hijau api suci ini penuh dengan vitalitas dalam magma. Itu dipenuhi dengan warna hijau, tenang dan damai. Tidak peduli seberapa keras lingkungannya, itu tidak dapat terpengaruh sama sekali. Ini jelas merupakan harta surgawi. Itu adalah obat suci yang mengandung elemen api yang menakutkan. Namun, itu adalah teratai hijau menyala suci. Apinya sangat lembut, bahkan orang biasa pun bisa menggunakannya. Menggunakan Holy Flaming Green Lotus dapat mengubah fisik seseorang, yang akan meningkatkan bakat seseorang. Rasanya seperti terlahir kembali di api suci. Selain itu, berlatih teknik atribut api pasti akan meningkatkan kemajuan seseorang. Namun, Kincuan sangat bersemangat. Alasannya, dia baru saja membacanya belum lama ini. Buku, Benih Api, menyebutkan beberapa harta karun yang dapat meningkatkan tingkat biji api seseorang. Salah satunya adalah Holy Flaming Green Lotus. Itu sangat berharga. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Oleh karena itu, Kincuan tidak akan melepaskannya. Dia bertekad untuk mendapatkan Holy Flaming Green Lotus ini. Itu teratai hijau menyalah suci. Seseorang tiba-tiba berteriak. Kali ini, orang-orang yang masih hidup semuanya bersemangat. Mata mereka berbinar saat mereka menatap Holy Flaming Green Lotus. Selama mereka memiliki teratai hijau ini, mereka dapat membuat nama untuk diri mereka sendiri. Uang, kecantikan, dan status akan datang. Jika mereka menang, mereka akan menjadi yang terbaik. Dikatakan bahwa manusia dilahirkan sebagai penjudi. Mereka berani bertaruh apa saja. Saat ini, semua orang melihat ular batu api raksasa. Itu menjaga Holy Flaming Green Lotus. Panjangnya 100 meter, merah menyala, dan setebal tangki air. Itu menatap sekeliling dengan mata merah menyala. Seorang pria berdiri di belakang elang biru besar. Dia mengenakan baju perang merah menyala, sepatu bot merah menyala, dan tombak panjang di tangannya juga berwarna merah menyala. Ada aura api yang pekat di atasnya. Dia berdiri tegak dan memancarkan aura yang kuat. Sepertinya orang ini datang ke api penyucian. Dengan baju besi dan sepatu bot ini, dia akan memiliki keunggulan dibandingkan banyak orang di api penyucian. Dia melihat sekeliling dan akhirnya menatap kincuan. Dia tersenyum dan berkata, Saudaraku, bantulah aku dan pancing ular api itu pergi. Aku akan membalas budimu di masa depan. Jika dia ingin mendapatkan Holy Flaming Green Lotus, dia harus membunuh Giant Rockfire Snacket atau menemukan seseorang untuk memancingnya pergi. Harta alam akan dijaga oleh binatang iblis. Ular batu api raksasa adalah penjaga trate hijau menyala suci. Selama dia memancingnya pergi, dia akan aman. Aku tidak pergi. Kincuan bingung. Mengapa semua orang mencarinya? Apakah dia terlihat begitu mudah untuk diganggu? Aku membiarkanmu pergi karena aku sangat memikirkanmu. Aku adalah murid langsung dari Istana Sembilan Yang. Jika kamu membantuku, aku pasti akan berterima kasih di masa depan. Pria muda itu tersenyum. Kamu tidak perlu menganggapku tinggi. Aku tidak butuh terima kasihmu. Kincuan menjawab. Pria muda itu tersedak dan ekspresinya berubah jelek. Istana Sembilan Yang adalah kekuatan utama di alam biasa. Dikatakan bahwa itu tidak jauh lebih lemah dari keluarga Blaze. Selanjutnya, mereka berdua mengolah dao api. Dikatakan bahwa mereka berasal dari sekte yang sama. Karena kamu tidak menginginkan wajahku, aku akan mengatakannya lagi. Pancing ular api itu pergi dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, kamu tidak perlu meninggalkan api penyucian. Pria muda itu berdiri di punggung elang hijau dan memandangi Kincuan. Bab 182 Kincuan dimarahi kembali. Tidak perlu bersikap sopan saat berhadapan dengan orang yang begitu sombong. Tantai Huangcing menyaksikan dari samping dengan senyum di wajahnya. Dia suka melihat ekspresi ini di wajah Kincuan. Itu adalah tampilan yang ramah dan nyaman. Senang rasanya tidak dirugikan. Bagus, sangat bagus. Kamu punya nyali untuk memarahiku. Bibir anak muda itu bergetar saat dia menunjuk ke arah Kincuan. Aura yang datang dari tubuhnya semakin kuat. Dia adalah murid pribadi Istana Sembilan Yang, seorang murid jenius. Kapan dia pernah dimarahi sebagai orang bodoh? Bahkan para tetua sekte memperlakukannya dengan baik. Namun hari ini, dia dimarahi oleh seseorang yang lebih muda darinya. Kincuan tidak merasakan apa-apa. Dia tidak peduli dengan orang seusianya. Selanjutnya, dia mengolah dao api. Kincuan, yang memiliki benih api, memiliki keuntungan besar atas mereka. Huh! Tubuh anak muda itu bersinar dengan lampu merah saat dia melihat Kincuan. Apakah kamu berani melawanku? Di bawah mereka ada magma, tapi ada beberapa bongkahan batu yang terlihat. Tentu, Kincuan tertawa. Kincuan, jangan gegabuh. Battle armornya dapat meningkatkan atribut apinya. Selain itu, dia memupuk teknik kultifasi atribut api. Tidak akan aneh bahkan jika dia berdiri di magma, Tante Huang Ching buru-buru berkata kepada Kincuan. Mungkin karena dia sedang terburu-buru, Tante Huang Ching hendak menarik lengan baju Kincuan. Tanpa diduga, dia malah menarik tangan Kincuan. Dia ingin melonggarkan cengkeramannya, tetapi Kincuan menahannya. Ini membuat Tante Huang Ching merasa sedikit tidak wajar. Dia mencoba menarik tangannya, tetapi ketika dia menyadari bahwa bajingan kecil ini tidak melepaskannya, dia memelototinya. Kincuan pura-pura tidak melihatnya dan berkata, Tidak apa-apa, Kak. Jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, Kincuan melepaskan dan melompat dari punggung Golden Light Eagle. Dia mendarat di sebuah batu besar, dikelilingi oleh magma yang menggelinding. Bahkan batu itu perlahan mencair. Gelombang panas melonjak dan aura panas menyerang wajah mereka. Anak muda itu melompat dan mendarat di magma. Dia memandang Kincuan dengan provokatif sebelum perlahan berjalan menuju Kincuan. Memadamkan. Pemuda itu masih agak jauh dari Kincuan ketika dia langsung menusuk dengan tombaknya. Ki merah langsung menembus dengan kekuatan ledakan. Sasarannya bukanlah Kincuan, melainkan batu besar di bawah kaki Kincuan. Ledakan. Kincuan melompat dan menerkam pemuda itu seperti batu yang melebarkan sayapnya. Menunggu kematian. Tombak di tangan pemuda itu bergetar dan tiba-tiba menusuk ke arah Kincuan. Api padang rumput. Nyala api yang indah meledak, dan tombak ini tampak menerangi langit. Tubuh Kincuan telah ditempa oleh benih api. Meski baru permulaan, dia masih memiliki benih api di tubuhnya, jadi ketahanannya terhadap api sangat mengerikan. Awan ilahi pelindung. Kincuan menerima serangan itu secara langsung dan mengulurkan tangan untuk meraih tombak lawan. Kemudian, dia menamparkan dengan tangannya yang lain. Cakar naga kuali emas. Pemuda itu ketakutan dengan tindakan Kincuan, tapi kemudian Kincuan menepuk dadanya. Memadamkan. Api mistik pelindung pemuda itu muncul, tapi sayangnya, mudah ditembus oleh Kincuan. Kincuan menepuk dadanya dengan berat. Engah. Sesaat sebelum dia memuntahkan darah, dia langsung terlempar ke arah Giant Rockfire Snacket. Memadamkan. Pria muda itu terkejut. Meskipun dia memuntahkan darah, dia tidak terluka parah. Ketika dia memuntahkan darah, itu langsung mencapai Giant Rockfire Snacket, yang membuat ekspresinya berubah. Dia melambaikan tombaknya dan langsung menyerang Giant Rockfire Snacket. Merasa. Saat ini, Kincuan jatuh ke dalam magma, tetapi tidak terjadi apa-apa padanya saat dia menginjak magma. Langkah penyeberangan dunia memungkinkan dia untuk menyeberangi air. Pada saat ini, dia bergegas menuju Sacred Flame Green Lotus. Setelah pemuda itu meledakkan Giant Rockfire Snacket dengan tombaknya, dia segera melarikan diri. Kali ini, ular api batu raksasa untuk sementara meninggalkan teratai hijau api suci. Semuanya, cepatlah. Itu milik siapapun yang mengambilnya. Sosok muncul satu demi satu dan dengan cepat bergegas menuju Sacred Flame Green Lotus. Orang-orang ini memiliki benda-benda yang dapat menahan api. Mereka datang ke api penyucian dengan persiapan. Ditambah dengan kultivasi mereka yang kuat, mereka bisa menahan magma yang terbakar untuk waktu yang singkat. Namun, Kincuan bertekad untuk mendapatkan teratai hijau api suci. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mengambilnya? Dia tiba-tiba menginjak kakinya. Sapi ilahi meruntuhkan gunung. Ledakan. Magma langsung mengalir ke arah kerumunan seperti gelombang. Nak, tunggu saja. Istana Sembilan yang tidak akan membiarkanmu pergi. Pria muda yang dikejar oleh Giant Rockfire Senake berteriak keras. Kincuan meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju Sacred Flame Green Lotus. Saya mendapatkannya. Kincuan sangat gembira dan dengan cepat melemparkannya ke Sumeru Master Seed. Desir. Pada saat ini, panah yang indah ditembakkan dari jauh, mengarah ke tenggorokan Kincuan. Kincuan dengan mudah mengelak dan melihat ke arah panah. Tidak jauh dari situ, ada serigala langit bersayap emas. Itu megah, memiliki tubuh besar, penampilan tampan, dan sepasang sayap emas besar. Skywolf bersayap emas ini membuat banyak orang iri. Seorang pria muda berdiri di atasnya, memegang busur dan membidik Kincuan. Ada lebih dari sepuluh pemuda di samping pemuda itu. Pria muda itu memandang Kincuan dan berkata dengan tenang, serahkan trate hijau api suci dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Ada begitu banyak orang idiot akhir-akhir ini. Ini milikku, kenapa aku harus memberikannya padamu? Kata Kincuan. Nak, kamu sangat sombong. Mengapa kamu harus memberikannya kepadaku? Aku bisa mengendalikan hidup dan matimu. Aku masih bisa mendapatkan trate hijau api suci setelah membunuhmu. Anda sebaiknya memberi saya trate hijau api suci. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Pria muda itu berkata dengan sedikit ketidaksenangan. Serahkan, ini cu yang dari sekte panah abadi. Tuan muda cu memiliki keterampilan memanah yang saleh. Serahkan trate hijau api suci dan Tuan muda cu akan menjagamu. Jika tidak, akan sulit untuk mengatakannya jika kamu dapat berjalan keluar dari api penyucian ini. Orang di samping pemuda itu berkata, Betul, Anda tidak akan rugi jika menyerahkannya kepada Tuan muda cu. Sekte panah abadi adalah salah satu sekte terbesar di alam biasa. Dikatakan bahwa keterampilan memanah mereka sangat hebat dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Sekelompok idiot, enyahlah ke samping. Pergilah bermain di tempat yang keren. Mengapa kamu berpura-pura menjadi jagoan? Hanya melihatmu membuatku muak. Kincuan melambaikan tangannya seolah sedang mengusir lalat. Cu yang dan yang lainnya terkejut. Segera, ekspresi mereka berubah jelek. Wajah Cu yang berubah pucat. Baik, baik, kamu tidak tahu malu. Sekte panah abadi kami memiliki jenis panah yang disebut panah penghukum iblis. Kamu akan beruntung untuk mencobanya hari ini. Cu yang mengeluarkan panah hitam pekat. Ada rune-aneh yang terukir di atasnya dan memancarkan aura kekerasan dan berbahaya. Kincuan menyipitkan matanya dan menatap Cu yang. Jika kamu berani menembakkan anak panah di tanganmu, aku akan membuatmu tinggal di api penyucian selamanya. Kincuan juga seorang ahli memanah dan memiliki pemahaman yang baik tentang busur dan anak panah. Dia mengeluarkan busur berat misterius itu dan juga mengeluarkan anak panah. Mata ilahi emasnya mengunci lawannya. Ketika Cu yang melihat bahwa Kincuan juga mengarahkan busurnya ke arahnya, hatinya yang goyah menjadi teguh. Bersaing dengannya dalam memanah adalah mencari kematian. Jika dia membunuhnya, dia akan bisa mendapatkan trate hijau api suci. Manfaatnya tak terukur. Jika dia mengambil risiko, dia akan memiliki segalanya. Jika dia mengambil risiko, dia akan bisa menjadi murid utama dari sekte panah abadi. Pikiran ini seperti kutukan. Cu yang dengan cepat mengambil keputusan. Sebuah lingkaran cahaya samar berkedip di tubuhnya. Ini adalah irama angin. Demon punising arrow terkunci di Kincuan. Cahaya hitam menyala dan aura mematikan mengelilingi Kincuan. Ekspresi Kincuan berubah. Cahaya kemasan memadat di busur berat misterius itu. Kebenaran luar biasa. Ki suci. Siluet naga menjadi lebih jelas. Desir. Desir. Dua anak panah ditembakkan pada waktu yang hampir bersamaan. Mengaum. Raungan naga bergema. Kebenaran luar biasa dan Ki suci menekan aura maut dari panah hukuman iblis lawan. Alam demon punising arrow pemuda itu tidak cukup tinggi. Panah Kincuan lebih cepat dan lebih kejam. Itu langsung bertabrakan dengan demon punising arrow. Cahaya kemasan menembus kabut hitam. Ini adalah panah yang disiapkan secara khusus oleh Kincuan. Itu menembus tubuh cu yang seperti naga emas. Satu anak panah. Bab 183. Dibunuh dengan satu panah. Seorang murid jenius dari sekte panah abadi terbunuh dengan busur dan anak panah. Dan itu terjadi saat dia menembak panah puniser iblis. Kincuan dengan dingin menatap orang-orang yang tersisa. Mereka semua tercengang dan sepertinya lupa bereaksi. Hasil ini benar-benar di luar harapan mereka. Kincuan melakukan apa yang dia katakan. Jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda harus siap untuk dibunuh. Kincuan mengatakan bahwa jika dia berani menembakkan panah ini, dia akan selamanya tinggal di api penyucian. Kincuan tidak akan menahan diri terhadap mereka yang ingin membunuhnya. Sekte panah abadi adalah sekte yang kuat dengan memanah sebagai dasarnya. Itu juga seorang penguasa di alam biasa. Ada banyak ahli panahan di surga, bumi, dan daftar manusia. Pemanah dewa legendaris dapat menghancurkan gunung dan sungai dengan satu anak panah, dan mereka bahkan dapat menghancurkan bintang-bintang di langit dengan satu anak panah. Tapi ini semua adalah legenda. Tidak ada yang pernah melihat mereka atau bahkan berani memikirkannya. Panahan sekte panah abadi sangat menakutkan dan ajaib. Ada banyak jenis panah, seperti panah es, panah api, panah ledakan, panah roh, panah angin, panah yang menjerat, dan sebagainya. Ada juga beberapa anak panah dengan jimat yang diukir di atasnya yang memberikan kekuatan mengerikan pada anak panah itu. Cuyang adalah murid langsung dari sekte panah abadi. Meskipun legal untuk membunuh orang di sini, itu pasti akan dianggap sebagai perseteruan dengan sekte panah abadi. Tapi Kincuan tidak mengambil hati. Dia akan membalikkan keluarga Blaze di masa depan, jadi dia tidak takut membuat beberapa musuh lagi. Selama dia cukup kuat, dia bisa langsung menghancurkan mereka. Satu panah mengejutkan semua orang. Kincuan menyingkirkan busur berat misterius itu, membersihkan tangannya, dan melihat sekeliling. Dia tidak menemukan apa-apa dan langsung pergi bersama Tantai Huangqing. Hari sudah larut, mereka menemukan sebuah gua dan memutuskan untuk bermalam di sini. Dia melepaskan AR-10 Gold Dragon Bear dan Dragon Leopard dan membuat formasi. Tantai Huangqing memandang Kincuan dari samping. Selanjutnya, Kincuan mengeluarkan teratai api suci. Lebih baik menyerap benda ini sesegera mungkin. Selain itu, setelah menyerapnya, kekuatannya akan sangat meningkat, dan kekuatan benih api bumi besar sembilan neter setidaknya akan berlipat ganda. Kincuan mengeluarkan teratai hijau api suci. Itu bersinar seperti batu giyok, dan itu tampak seperti benda langit. Itu mengeluarkan energi spiritual yang menakutkan. Itu memang luar biasa. Nyala api langsung mencapai ujung jarinya dan perlahan mendekati teratai hijau api suci. Memadamkan. Kemudian, Kincuan tertegun. Benih api bumi dari sembilan dunia bawah seperti ikan paus yang mengisap air, dan aliran udara seperti batu giyok di teratai hijau api suci tersedot oleh benih api. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Sacred Flame Green Lotus menghilang. Sembilan Serenitis Earthfire Seed terlihat sedikit lebih kristal, dan terlihat lebih indah. Hanya Kincuan yang bisa merasakan kekuatannya, yang dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Benih api dari alam tingkat dua. Selanjutnya, Kincuan bersiap menggunakan benih api untuk mengasah tulangnya malam ini. Wajah Kincuan berkerut kesakitan. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan dia menggertakkan giginya. Rasa sakit membuat mulutnya berdarah, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Kincuan berada di tendanya sendiri, dan Tante Huangqing berada di tenda tidak jauh darinya. Eh! Kecepatan benih api mengeraskan tubuh jauh lebih cepat, dan itu lebih dari dua kali lebih cepat. Namun, rasa sakit itu tampaknya lebih hebat. Merasa. Kadang-kadang, Kincuan mau tidak mau mengeluarkan suara lembut. Bagian atas tubuhnya telanjang, dan dia hanya mengenakan celana pendek. Tubuhnya mengepul panas. Ketika Tante Huangqing mendengar suara yang berasal dari Kincuan, dia sedikit terkejut. Dia berjalan keluar dan bertanya, ada apa denganmu? Kincuan berada pada saat yang genting. Kali ini, kemajuannya sangat mulus, dan dia akan menyelesaikan penempaan tulang. Tante Huangqing bertanya lagi, tapi Kincuan tidak menjawab. Dia mengertakkan gigi dan membuka tenda Kincuan. Apa yang dilihatnya mengejutkannya? Wajah Kincuan mengerikan, dan dia menggigit bibirnya dengan erat. Matanya tertutup rapat, dan darah menetes dari mulutnya. Tubuhnya berkeringat deras, dan mengepul panas, memancarkan suhu yang mengerikan. Kincuan, ada apa denganmu? Tante Huangqing menahannya, karena dia melihat Kincuan sedang duduk bersilah. Jika dia berkultivasi, jika dia diganggu, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, dan dia bahkan mungkin mengamuk. Memadamkan. Bagian terpenting dari hatinya berhasil ditempa. Dia menghela nafas panjang dan berkata dengan suara serak, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kakak, kamu harus pergi dan istirahat. Kincuan bahkan tidak membuka matanya. Tante Huangqing menghela nafas lega. Kincuan hanya mengenakan celana pendek, basah dan menempel di tubuhnya. Kincuan memiliki tubuh yang murni, dan dia ditempa oleh benih api. Tubuhnya harus memancarkan panas, dan bagian terpenting dari seorang pria adalah sumber yang murni. Pada saat ini, pedang itu mengarah ke langit, sangat menakutkan. Itu terlihat jelas. Wajah Tante Huangqing memerah, dan jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Itu terlalu jelas. Melihat Kincuan baik-baik saja, Tante Huangqing segera kabur. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Meskipun mata Kincuan tertutup karena keringatnya, murid emas ilahi masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia melihat Tante Huangqing melarikan diri dengan bingung, dan dia juga melihat Tante Huangqing tersipu ketika dia melihat tubuhnya. Kali ini, tidak hanya dia terlihat telanjang, dia tidak tahu kesan seperti apa yang akan dia tinggalkan di hatinya. Dengan baik, salah satu pintu masuk yang dalam di tubuhnya terbuka. Terobosan. Tingkat pertama dari alam Transcendent. Dia tidak menyangka kekuatannya akan menembus langsung setelah mengeraskan tulangnya. Kekuatannya meningkat pesat, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Ini adalah kekuatan tulangnya. Setelah mengeraskan tulangnya, tulang-tulang di tubuhnya tampaknya telah menjadi satu, dan mereka seperti tulang dewa emas, sangat tangguh. Tempering tulang adalah fondasinya. Setelah mengeraskan benih api, akan lebih cepat. Menempa benih api juga yang paling menyakitkan, dan itu benar-benar menyakitkan sampai ke tulang. Saat itu Fajar di luar. Kincuan mandi dan merasa segar kembali. Dia mengganti pakaiannya, dan kondisinya sangat baik. Benih api sembilan nether earth di tubuhnya menjadi semakin fleksibel. Tantai Huangqing melihat bahwa kincuan sedikit tidak wajar, tetapi kincuan tampaknya tidak berubah, dan dia masih sama seperti biasanya. Kaka, aku akan menyiapkan sesuatu untuk dimakan. Kincuan tersenyum. N. Setelah makan, keduanya melanjutkan perjalanan. Api penyucian baru saja dimulai. Kincuan, kenapa kamu berlatih? Mengapa begitu menyakitkan? Tantai Huangqing mau tidak mau bertanya dengan ragu. Melunakkan tubuhku dengan biji api. Kata kincuan setelah berpikir sejenak. Dia tidak menyembunyikannya. Tantai Huangqing tercengang, dan dia memandang kincuan dengan tidak percaya. Kamu memurnikan benih api. N. Keberuntunganku tidak buruk. Kamu adalah seorang penjudi, orang gila, dan kamu tidak ingin hidup lagi. Tantai Huangqing menatapnya dengan prihatin. Hati kincuan menghangat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk meraih tangannya. Saya percaya diri, saya tidak akan membiarkan diri saya mengambil risiko. Memegang tangannya yang seperti batu giyok seputih salju, yang kei menatap wajahnya, yang seperti seorang dewi di langit berbintang. Lepaskan saya, kata Tantai Huangqing setelah berjuang beberapa saat. Bab 184. Tantai Huangqing tersenyum pada kincuan. Kamu benar-benar anak serigala, jenis yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Api penyucian baru saja dimulai. Mereka telah mendapatkan trate hijau menyala suci. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mendapatkan banyak uang. Asteris kresek. Serangkaian suara padat datang dari jauh. Suara-suara itu tajam dan dalam. Kincuan menggunakan Golden Divine Eye untuk melihat dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Zona kilat. Itu adalah suara petir yang menyambar tanah. Tak lama kemudian, keduanya tiba. Ada banyak orang di sini. Itu adalah zona kilat yang sangat besar. Itu menakjubkan. Lebarnya hanya seribu meter, dan tanahnya telah dihantam menjadi batu petir hitam. Di tengah wilayah ini, ada sebuah istana kecil yang tingginya sekitar tiga lantai. Namun, itu memancarkan aura dominan yang meremehkan segalanya. Itu membuat orang merasa sangat agung, menindas, dan tegas. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Asteris kresek. Petir menyambar terus-menerus. Yang kecil setipis rambut, sedangkan yang besar setebal ember. Saat mereka menghantam tanah, rasanya seperti menghantam hati orang-orang. Menurutmu apa yang ada di istana kecil itu? Aku tidak tahu. Itu sudah ada selama ratusan tahun di zona petir ini. Sayang sekali belum pernah ada yang memasukinya sebelumnya. Ayo pergi. Kami sudah melihatnya. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu di sini. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan mendekat. Orang yang memimpin sebenarnya adalah seorang wanita. Kincuan tercengang saat melihatnya. Rambutnya yang indah tersampir di bahunya. Wajahnya seperti mahakarya surga, berkilau seperti batu giyok. Mata indahnya indah dan puitis, memancarkan aura spiritual. Ini adalah semacam aura ilahi yang datang dari dalam keluar. Dia seperti bulan di langit. Ekspresinya tenang, tapi dia mengeluarkan aura halus seperti laut atau awan. Aura spiritualitas itu sangat mendesak. Tulangnya memancarkan kesombongan, dingin, misterius, dan dunia lain. Wajahnya yang indah itu dingin dan menyendiri. Yun Ying. Kincuan terkejut melihat Yun Ying dari keluarga Yun di sini. Dia tahu bahwa dia bukan dari keluarga Yun, jadi dia sangat terkejut melihatnya di sini. Ketika Yun Ying melihat Kincuan, dia juga tertegun. Ekspresi seperti ini sangat langka pada gadis seperti dia. Matanya berkilat karena kegembiraan. Kincuan tidak akan pernah melupakan gambaran punggungnya ketika dia pergi, bangga dan kesepian. Mengapa kamu di sini? Kincuan bertanya dengan heran. Adik perempuan, apakah kamu mengenalnya? Seorang pria muda bertanya pada Yun Ying dengan heran. Pria muda ini berpakaian putih, tetapi ada gambar nyala api yang berkobar di borgolnya. Dia tampak berusia kurang dari 30 tahun. Dia tampan dan anggun, dan ada senyum bangga di wajahnya. Kami bertemu beberapa tahun yang lalu, Kincuan. Nama saya Song of Flames, kata Cloud Shadow sambil menatap Kincuan. Kincuan menatapnya dengan ekspresi aneh. Kamu anggota keluarga Blaze. Tentu saja dia anggota keluarga Blaze. Dia putri kecil keluarga Blaze. Nak, menjauhlah dari adik iparku di masa depan, mengerti. Kata pemuda itu. Adik iparmu, Kincuan terkejut. Peri tantai di sebelahmu adalah adik iparku. Jangan terlalu dekat dengannya, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Pemuda itu tersenyum. Kincuan sejenak terganggu oleh perubahan identitas Cloud Shadow. Ingatannya tentang Cloud Shadow menempel di punggungnya. Kakak ketiga, sudah cukup, kata Song of Flames lembut. Baiklah, baiklah. Nak, kau dengar aku. Kata pemuda itu. Kamu pikir kamu siapa? Bukan urusanmu dengan siapa aku bersama. Apakah kamu tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Kincuan membalas. Dia tiba-tiba dalam suasana hati yang sangat buruk. Kali ini, kerumunan benar-benar tercengang. Tuan muda ketiga dari keluarga Blaze telah dimarahi tanpa batas. Salah satu keluarga teratas di alam biasa. Empat kata ini mewakili kehormatan tertinggi. Semua orang tercengang. Banyak orang memandang Kincuan, tetapi tidak satupun dari mereka mengagumi keberanian Kincuan. Mereka hanya memandang Kincuan dengan kasihan. Di mata mereka, Kincuan cuek. Orang bodoh tidak takut. Pria muda itu tertegun. Dia sepertinya tidak bereaksi. Dia menatap Kincuan dengan tatapan kosong. Apakah kamu berbicara tentang aku? Kincuan tertawa. Kamu sakit parah. Pria muda itu tertawa. Bagus. Ini pertama kalinya seseorang memarahiku. Menarik. Kaka ipar, siapa dia bagimu? Bagaimana jika aku membuatnya tinggal di sini selamanya? Atau apakah Anda ingin mematahkan kakinya? Ekspresi Kincuan agak jelek, tapi itu wajar. Dia tidak tampak khawatir sama sekali. Dia memandang pemuda itu dan berkata, Bajingan, bagaimana kamu bisa berbicara dengan adik iparmu seperti itu? Pemuda itu tersedak lagi. Melihat Kincuan, ekspresinya tidak setenang sebelumnya. Ketenangannya sebelumnya secara alami karena ini adalah pertama kalinya, tetapi juga demi kultifasi diri. Bahkan jika dia harus membunuh seseorang, dia harus mempertahankan sikap tenang. Apakah kamu menceramahiku? Pria muda itu memandang Kincuan. Tidak. Aku hanya memberitahumu bagaimana harus bersikap. Jangan panggil aku kakak ipar tapi jangan melakukan apa-apa. Kakak laki-laki seperti ayah dan kakak ipar seperti ayah. Ibu, bertingkah seperti ini memalukan. Anda akan dieksekusi dengan seribu tebasan, kata Kincuan dengan tenang. Bagus, sangat bagus. Hari ini, tidak ada yang bisa melindungimu. Sangat sedikit orang yang bisa membuatku sangat marah. Kamu sangat ahli. Wajah pemuda itu sangat jelek. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak. Anda memiliki status dan kekayaan yang mulia. Bukankah sayang jika Anda mati di sini? Kincuan berkata dengan dingin. Kincuan sekarang adalah transcendent tahap pertama. Cepat atau lambat, dia harus menghadapi keluarga Blaze. Bahkan jika ada konflik sekarang, itu tidak akan menjadi masalah selama dia tidak meningkatkannya. Bunuh dia. Pria muda itu berteriak dengan marah. Jangan bunuh dia. Tantai Huangqing dan Song of Flames berteriak bersamaan. Pria muda itu tercengang. Adik perempuan, kamu. Jangan bunuh dia. Dia menyelamatkan hidupku sekali, kata Song of Flames. Apa? Bocah ini mencoba membunuhmu. Maka semakin kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Pria muda itu memandang Kincuan dengan marah. Kaka ketiga, cukup. Ada hal lain yang harus kita lakukan. Song of Flames berkata dengan tergesa-gesa. Kincuan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berkata kepada Tantai Huangqing, asuhan keluarga ini tidak baik. Kaka perempuan, jika kamu menikah dengan keluarga Blaze, kamu pasti akan menyesalinya. Kincuan, jangan katakan lagi. Tantai Huangqing memelototi Kincuan. Pria muda itu memandang Kincuan, bagus sekali. Kamu dari gerbang mendalam, kan? Tunggu saja. Begitu kita meninggalkan api penyucian, aku masih bisa berurusan denganmu. Baiklah, aku akan menunggumu. Kincuan bahkan tidak memandangnya. Kincuan tidak berencana untuk bertarung. Dengan adanya Song of Flames dan Tantai Huangqing, mereka tidak bisa bertarung. Song of Flames memandang Kincuan sebelum dia pergi. Dia memiliki kepribadian yang dingin, dan sangat jarang dia bertindak seperti ini. Kincuan tahu bahwa dia sedang menatapnya, tetapi dia pura-pura tidak melihatnya dan tersenyum pada Tantai Huangqing. Kincuan tidak ingin berhubungan dengan Song of Flames, bahkan sebagai teman. Pasti ada dendam besar antara dia dan keluarga Blaze. Karena itu, dia juga tidak ingin menjadi sahabatnya. Tidak ada ruang untuk kompromi ketika datang ke ibunya, dan dia harus membayar dua kali lipat untuk apa yang telah diderita ayahnya. Song of Flames dan yang lainnya pergi, dan sebagian besar yang lain juga pergi. Kincuan melihat ke tanah petir dan tiba-tiba teringat bahwa Tantai Huangqing tampaknya memiliki atribut petir di tubuhnya. Pertama kali dia bertemu dengannya, dia melihatnya menggunakan petir untuk menyerang Tantai Baji. Mata Dewa Emas Bab 185 Mata Dewa Emas Melihat zona petir, Kincuan tersenyum. Dia bisa melihat lintasan petir. Selalu ada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh petir. Mata Dewa Emas Kincuan dapat menyimpulkan, dan setelah periode pengamatan, dia menemukannya. Kincuan percaya diri, tapi tempatnya sangat kecil. Terkadang, dia harus berhenti. Itu mudah untuk satu orang, tetapi dua orang harus tetap dekat satu sama lain. Selain itu, mereka harus tetap dekat satu sama lain. Bagaimanapun, mereka harus tetap dekat satu sama lain. Kakak, apakah kamu ingin pergi ke istana? Aku merasa ada kesempatan bagus untukmu di dalam. Kincuan tersenyum. Tantai Huangqing melihat petir yang lebat dan menggelengkan kepalanya. Tidak, jangan mengambil risiko. Aku percaya diri, ini sangat penting bagimu. Bahkan bisa menjadikanmu permaisuri tujuh wilayah. Kincuan tersenyum. Baiklah, berhentilah bercanda. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang masuk. Terlalu berbahaya. Tidak ada gunanya, kata Tantai Huangqing. Kalau begitu aku akan mencobanya. Jika aku berhasil, aku akan membawamu masuk. Kata Kincuan. Tantai Huangqing melihat tekat di mata Kincuan dan memelototinya. Tidak perlu mencoba. Aku akan ikut denganmu. Aku berhutang padamu. Hati Kincuan menghangat. Mendengar kata-kata ini dari mulut seorang wanita seperti dia. Hatinya tergerak tak terlukiskan dan terkejut tak terlukiskan. Kamu harus menginjak kakiku dan memeluk leherku. Jangan melihat sekeliling. Letakkan kepalamu di pundaku dan jangan bergerak, kata Kincuan. Tantai Huangqing tersipu. Melihat Kincuan, dia memikirkan apa yang dia lihat tadi malam. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan menginjak kaki Kincuan. Dia memeluk leher Kincuan dengan kedua tangan. Meskipun dadanya tidak terlalu luar biasa, namun tetap tajam dan lurus. Sekarang, tidak dapat dihindari baginya untuk menekan dada Kincuan. Itu berat dan sangat elastis, menyebabkan jantung Kincuan berdebar kencang. Bagian lain tubuhnya juga mulai bergerak. Kincuan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan hatinya. Apa yang dia hirup adalah aroma harum. Keduanya kini saling bersentuhan dengan intim. Telinga mereka menempel erat satu sama lain. Sentuhan indah membuat jantung Kincuan berdetak kencang. Perasaan ini sangat menggoda dan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Perasaan yang luar biasa, seperti cinta pertama. Ini adalah perasaan terbaik. Lagi pula, dia sedang memeluk seorang wanita seperti Dewi. Tantai Huangqing merasa sangat bertentangan di dalam hatinya. Bahkan dia merasa bahwa dia berhutang banyak padanya. Banyak hal terjadi di luar kendalinya, dan banyak hal terjadi di luar dugaannya. Memadamkan. Kincuan pindah. Dia menutup matanya dan mengandalkan Golden Divine Eye untuk mendarat di posisi pertama. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di sekitarnya. Segala macam sambaran petir dengan ukuran berbeda jatuh di samping mereka. Beberapa dari mereka kurang dari satu inci dari mereka. Tantai Huangqing menyaksikan dengan tenang. Pada saat ini, dia merasa sangat luar biasa. Dia tidak takut sama sekali. Adegan ini terlalu indah. Petir terus menyambar di sekitarnya seolah-olah hujan petir. Hatinya sangat tenang. Dia tahu bahwa ketenangan ini datang dari pria yang memeluknya. Namun, pria ini bernafas dengan cepat dan jantungnya berdetak sangat kencang. Dia bahkan bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Hatinya yang tenang tidak bisa lagi tenang. Dia secara naluria ingin menjauh sedikit. Jangan bergerak. Kamu akan mati. Kincuan memeluknya erat-erat, tidak membiarkannya bergerak. Maaf. Saya tidak punya pikiran kotor. Ini di luar kendali saya. Saya sudah mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya, tapi saya tidak bisa. Kamu diam. Tantai Huangqing berharap dia bisa menggigitnya. Kincuan tutup mulut dan terus maju. Dia mengikuti memori Golden Divine Eye dan maju selangkah demi selangkah. Setelah seperempat jam, mereka akhirnya mencapai ladang ranjau di tengah. Kincuan menghela nafas panjang. Tantai Huangqing meninggalkan pelukan Kincuan dan melirik Kincuan. Matanya dipenuhi dengan kepahitan, kemarahan, dan ketidakberdayaan yang tersembunyi. Mereka berdua berjalan ke istana kecil. Saat mereka memasuki Kincuan, dia merasakan tekanan yang kuat. Istana kecil ini dikelilingi petir dan memancarkan aura misterius. Ruang di dalam istana tidak besar. Ada tiga pilar dan patung batu di bagian paling dalam. Itu adalah patung seorang pria yang memegang palu. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan ungu. Itu ditempa dari batu guntur. Tantai Huangqing berdiri di depan patung itu dan melihatnya. Tiba-tiba, dia mengangkat telapak tangannya dan sambaran petir kecil menghantam patung itu. Bang! Tiba-tiba, kilat menyambar dan berputar di sekitar patung itu, memancarkan cahaya yang luar biasa. Kincuan terkejut. Dia memandang Tantai Huangqing dengan Golden Divine Eye-nya. Dengan sekali pandang, Kincuan melihat bahwa awan abadi di sekitar Tantai Huangqing dengan gila-gilaan menyerap kekuatan petir dari patung dewa. Kincuan melihat patung itu lagi. Itu sangat mistis dan terhubung dengan petir di luar. Setelah transformasi patung, itu sangat berbeda. Tantai Huangqing bisa menyerap petir. Desir. Patung itu menjadi lebih terang dan lebih kuat. Gemuruh guntur yang rendah bisa terdengar. Kincuan tertegun. Ini sebenarnya adalah warisan kilat. Tantai Huangqing telah mendapatkan warisan petir. Bang! Gemuruh. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ketika semuanya tenang, Kincuan terkejut menemukan bahwa ladang ranjau di luar telah menghilang. Patung itu juga telah berubah menjadi patung batu biasa. Seluruh pribadi Tantai Huangqing telah berubah. Ada aura misterius tambahan di sekelilingnya. Dengan pikiran, lingkaran petir muncul di sekelilingnya. Ini adalah teknik pelindung grid dao. Ini adalah petir pelindung. Tantai Huangqing kemudian mengangkat tangannya dan sambaran petir setebal lengan bayi muncul dan menghantam tanah. Pipa. Jantung Kincuan berdetak kencang. Sangat kuat. Sebuah lubang terbentuk di tanah. Petir ini sangat cepat dan kuat. Itu juga memiliki efek mati rasa. Jika seseorang dipukul, tubuhnya akan mati rasa. Kecepatan dan kecepatan reaksi mereka akan sangat berkurang. Dan mereka bahkan mungkin tidak bisa bergerak. Tantai Huangqing memandang Kincuan. Kincuan bergidik. Tantai Huangqing tertawa. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa sekarang. Dia benar-benar mendapatkan warisan kilat dengan sangat ceroboh. Konstitusi kilat jarang terjadi, dan warisan tipe kilat bahkan lebih jarang. Di antara lima elemen, api adalah yang terkuat dalam hal daya ledak dan kekuatan serangan. Namun, petir lebih unggul dari api. Yang terpenting, kilat sangat cepat. Akan sulit bagi lawan untuk menghindarinya. Setelah beberapa serangan, tubuh lawan akan mati rasa dan mereka bahkan mungkin tidak dapat mengedarkan suanki mereka. Kincuan sedikit iri. Warisan kilat ini sangat praktis dan kuat. Kecepatan aktifasi juga sangat cepat. Peluang hanya bisa ditemui. Dia bisa masuk, tapi warisan kilat ini bukan miliknya. Itu tidak ditakdirkan dengannya. Tantai Huangqing tidak bisa masuk, tapi dia mendapatkan warisan ini. Ini adalah kesempatan. Tantai Huangqing tanpa sadar menemukan bahwa hubungan antara dia dan Kincuan tampaknya semakin meningkat. Dia memikirkan adegan ketika mereka berdua masuk. Jika itu di masa lalu, dia tidak akan percaya bahwa itu mungkin. Memikirkan kembali adegan pada waktu itu, dia sedikit bingung. Wajahnya yang tak tertandingi juga memerah. Dia mengingat kembali terakhir kali ketika Kincuan melakukan akupuntur padanya, tangannya menyentuh dadanya. Meskipun dia tidak punya pilihan saat itu, sentuhan adalah sentuhan. N. Kalian berdua sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik di sini. Sebuah suara datang. Suara ini sangat tidak menyenangkan. Itu bukan pertama kalinya dia mendengarnya. Kincuan berbalik. Tuan Mudalong dan yang lainnya berjalan mendekat. Orang yang berbicara adalah si Elang. Bab 186. Kebencian serigala jahat terhadap Kincuan bisa dikatakan mengerikan. Tanpa Kincuan, serigala jahat pasti sudah menyentuh Tantai Huangqing. Bahkan jika dia adalah tunangan Raging Flamesong, dia masih berani melakukannya. Serigala jahat adalah tipe orang yang sangat berani dalam nafsu. Tak hanya itu, ia bahkan sempat memukuli kepalanya hingga bengkok. Yang membuatnya semakin sengsara adalah dia tidak bisa lagi menjadi laki-laki. Kincuan tidak memandang Evil Wolf. Sebaliknya, dia melihat apa yang disebut naga muda. Dia adalah pemimpin generasi muda sekte kegelapan. Serigala jahat, Raja Harimau, dan yang lainnya adalah rakyatnya. Sekarang Evil Wolf telah dipukuli sedemikian rupa. Itu setara dengan menamparkan wajahnya. Secara alami, dia harus membalas Budi. Nak, kamu menghajar serigala jahat. Ayo selesaikan hutang ini hari ini. Sebuah suara kasar terdengar. Pemuda paling kokoh di antara kelompok naga muda berjalan keluar. Kincuan, dia beruang tirani. Dia sangat kuat, kata Tantai Huangqing. Kincuan menganggup dan menaksir tirani Kelbear. Tingginya hampir 2,5 meter. Seluruh tubuhnya setebal pilar besar. Dia memiliki kepala persegi, wajah besar, dan sepasang mata buas. Dia bahkan lebih kuat dari yang gemuk, tapi tidak ada yang merasa bahwa dia gemuk. Seluruh tubuhnya sepertinya terbuat dari baja. Saat dia berjalan keluar, tanah bergetar, dan aura ganas menyerang wajah semua orang. Kincuan berjalan keluar. Pertempuran ini akan terjadi cepat atau lambat. Itu tidak bisa dihindari. Kamu sebaiknya berhati-hati. Aku tidak akan bersikap lunak. Beruang tirani mengungkapkan senyum kejam ke arah Kincuan. Kamu juga. Kadang-kadang, bahkan aku takut dengan kekuatanku. Jika aku melukaimu, jangan dimasukkan ke dalam hati, kata Kincuan dengan serius. Of. Banyak orang di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Bahkan Tantai Huangqing tertawa. Dia menatap Kincuan dengan tatapan lembut. Bajingan kecil ini. Kakak beruang, pukul dia. Pukul dia agar dia tidak bisa lagi menjadi laki-laki. Nak, kuharap kamu masih bisa sombong nanti. Serigala jahat memelototi Kincuan dengan kejam. Telur bodoh? Aku belum mengungkapkan kebencianmu. Jika aku melepaskan kekuatan yang bahkan aku takuti dan mengalahkan beruang hitam besar ini, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Kincuan membalas Evil Wolf. Kamu ingin mengalahkan Big Brother Bear? Bangun! Serigala jahat memandang Kincuan dengan jijik. Kamu terlihat sangat bodoh. Kincuan memandang Serigala jahat dan berkata dengan jijik. Serigala jahat tiba-tiba merasa seolah-olah dia akan tersedak. Dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Lakukan langkahmu. Aku beberapa tahun lebih tua darimu, jadi aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Violin Bear memandang Kincuan, wajahnya tenang dan matanya tajam. Dia sama sekali tidak menaruh Kincuan di matanya. Dalam benaknya, mengalahkan Kincuan, membunuhnya atau melumpuhkannya akan semudah membalikkan tangannya. Kincuan tidak menahan diri kali ini. Tak tergoyahkan seperti gunung. Aura Kincuan menjadi lebih kuat. Dia mengeluarkan Golden Point Swat, menggerakkan kakinya, dan menyerbu Violin Bear. Pedang berat tanpa ujung. Kincuan menebas dengan pedangnya. Golden Point Swat tidak besar, tapi berat. Namun, di mata orang lain, Kincuan tampak seperti menggunakan pedang sebagai tongkat, dan dia tidak memiliki gerakan untuk dibicarakan. Aura Violin Bear tiba-tiba meledak, dan lingkaran kikuning tanah muncul di sekelilingnya. Seluruh tubuhnya memancarkan halo samar. Mata Kincuan berbinar, orang ini benar-benar tidak sederhana. Dia sebenarnya adalah seorang kultifator fisik. Di alam Transcendent, pembudidaya fisik tidak memiliki keuntungan, tetapi beruang kekerasan masih memiliki keuntungan. Jelas bahwa fisik dan teknik kultifasinya tidak buruk, dan dia bahkan mengalami beberapa pertemuan kebetulan. Tinju Roh Raksasa Ilahi Violin Bear maju selangkah, dan aura di sekitar tubuhnya meroket. Lengannya yang besar terayun dalam hirup pikuk. Kekuasaan adalah segalanya. Pukulan ini membawa aura di sekitarnya. Lengan besar itu seperti ular sanca besar, cepat dan ganas. Ia bahkan memiliki kekuatan untuk mengendalikan angin dan awan. Niat Tinju Saber memiliki niat pedang, pedang memiliki niat pedang, dan Tinju memiliki niat Tinju. Pukulan ini seperti piton raksasa. Itu berputar, dan dengan penekanan mutlak dan aura yang menghancurkan, itu meledak ke arah Kincuan. Dia menghadapi Golden Point Sword dengan tangan kosong. Mata Dewa Emas Kincuan langsung terkunci ke Violin Bear, melihat pukulannya untuk menemukan cacat. Serangan gravitasi Golden Point Sword bersinar dengan cahaya kemasan, dan itu hancur dengan keras. Dia telah menembus tahap pertama alam Transcendent, dan kekuatannya melebihi 4.400.000 kg. Ditambah dengan Graffiti Strike dan Golden Divine Eyes, dia bisa melihat kekurangannya. Kekuatan serangan ini hanya bisa digambarkan menakutkan. Ledakan Retakan Dengan suara yang renyah, tubuh Violin Bear langsung diledakkan. Bang! Dia mendarat di tanah. Ini adalah pertama kalinya Kincuan menggunakan kekuatan penuhnya. Beberapa tulang di lengannya yang tebal mungkin patah. Violin Bear sepertinya lupa berteriak kesakitan. Dia hanya menatap Kincuan dengan tak percaya. Dia kehilangan kekuatan. Dia benar-benar kehilangan kekuatan. Dia adalah seorang kultifator fisik, dan dia belum pernah melihat orang yang bisa mengalahkannya dalam kekuatan fisik. Nyatanya, Kincuan juga kaget. Dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya, dan serangan pedang yang keras seperti itu hanya akan mematahkan lengan lawannya. Namun, ketika dia memikirkannya lagi, dia tertawa. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Violin Bear tidak akan bisa memblokirnya. Aku bilang begitu aku menggunakan kekuatanku, bahkan aku takut pada diriku sendiri. Bagaimana? Kincuan tersenyum pada Violin Bear. Tuan Mudalong dan yang lainnya terdiam setelah mendengar kata-kata Kincuan. Apakah kamu masih ingin bertarung? Kincuan bertanya dengan malas. Kincuan takut akan masalah, jadi dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk melukai Violin Bear dengan parah. Lagi pula, Violin Bear adalah yang kedua di grup mereka. Bahkan jika Tuan Mudalong ingin melawannya sekarang, dia harus berpikir dua kali. Nak, aku ceroboh hari ini. Aku akan menemukanmu lagi. Violin Bear menatap Kincuan. Kakak, ayo pergi. Kincuan tahu tidak perlu bertarung lagi. Kincuan, hati-hati dengan Tuan Mudalong. Dia bahkan lebih jahat dari Serigala Jahat, tapi dia juga lebih cerdas. Dia mahir dalam jimat dan susunan sihir. Hari ini, dia menderita kerugian, dan dia pasti akan datang kepadamu, kata Tantai Huangqing. Aku akan meninggalkan mereka semakin jauh. Aku ditakdirkan untuk menjadi pria seperti dewa, dan kemudian menikahi wanita seperti dewi. Kincuan terkekeh. Seriuslah, Tantai Huangqing memandangnya. Kakak, serius, jika aku melawan Song of Raging Flames, siapa yang akan kamu bantu? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Kenapa kamu harus menanyakan pertanyaan ini? Tantai Huangqing memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Aku merasa suatu hari nanti, kita pasti akan bertarung. Kincuan tersenyum. Kamu anak Serigala kecil, kamu tidak akan dirugikan. Tantai Huangqing tersenyum. Kincuan memandang senyum Tantai Huangqing. Matanya yang dalam dan indah terlihat bahagia dan marah, dan bahkan ada sedikit kepahitan. Ini membuat Kincuan merasa bahwa dia sedikit manis. Memikirkan kembali saat pertama kali dia melihatnya, dia mengaguminya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan dapat melihatnya begitu dekat. Tidak peduli betapa cantiknya kecantikan itu, itu akan aus seiring berjalannya waktu. Wanita yang benar-benar cantik bergantung pada temperamennya. Temperamen itu seperti anggur, semakin lama digunakan, semakin beraroma, dan semakin indah. Kecantikan tanpa temperamen seperti bunga. Meski indah, ia akan cepat layu. Pada saat ini, dia memiliki senyum di wajahnya. Senyumnya seperti bunga, dan dia memancarkan aura yang agum dan indah. Setiap kali Kincuan melihat Tantai Huangqing, dia akan mendesah kagum melihat betapa cantiknya seorang wanita. Tidak heran bahkan Song of Raging Flames of the Blaze Family akan menyerah padanya. Jika dia bisa membuat wanita seperti ini jatuh cinta padanya dengan rela, kecantikan seperti apa itu. Tantai Huangqing lahir dengan aura yang sangat kuat yang melampaui orang lain. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasinya. Itu adalah kecantikan bawaan dan aura arogan. Namun, itu bukan kesombongan. Itu adalah aura seorang dewi. Seolah-olah dia berdiri di awan, tak tersentuh dan tak terjangkau. Matanya yang dalam dan indah memiliki persona yang akan membuat orang lain tergila-gila padanya. Sosok rampingnya memancarkan aura yang kuat saat dia berjalan. Dia seperti bintang di langit malam yang bisa diimpikan siapapun untuk dipetik, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya. Dengan baik. Tantai Huangqing tidak tahan ditatap oleh Kincuan tanpa berkedip. Dia memutar kepalanya dan memukulnya. Bab 187. Tantai Huangqing menemukan bahwa dia tidak dapat lagi berurusan dengan anak serigala kecil ini. Orang-orang yang dia temui di sini pada dasarnya semuanya jenius, dan semuanya adalah orang-orang yang sombong. Tidak lama kemudian, belasan orang lainnya datang. Nona cantik, kamu sangat cantik, aku sangat mengagumimu. Kincuan memandangi sekelompok orang yang berjalan di depannya tanpa berkata-kata. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda itu berjalan di depan, dia merasa bahwa pria ini sangat mencolok. Dia sangat tampan, tetapi kepalanya sedikit terangkat, seolah memberitahu orang lain bahwa dia sangat sombong. Bahkan saat melihat Tantai Huangqing, dia tetap mengangkat kepalanya. Dia sombong seperti bajingan. Orang-orang ini semuanya berusia kurang dari 30 tahun, dan semuanya mengenakan pakaian seperti salju. Memang agak enak dipandang, dan mereka terlihat sangat elegan. Bagi mereka yang tidak memiliki temperamen apapun, pakaian memang bisa meningkatkan temperamennya. Orang membuat manusia, dan Buddha membuat emas. Itu sangat penting. Selama mereka terlihat mirip, mengenakan pakaian itu pasti akan menambah banyak warna. Pria yang berjalan di depan memiliki penampilan yang bagus. Tantai Huangqing bahkan tidak memandangnya, dan berkata kepada Kincuan, Ayo pergi. Kincuan tersenyum, dia menyukai sikap Tantai Huangqing yang seperti ini, dan mengangguk. Oke. Nona cantik, aku sangat menyukaimu, jadilah pacarku. Pemuda itu memblokir jalan Kincuan dan Tantai Huangqing. Apakah kamu lelah hidup? Kamu berani memiliki desain pada wanita ayah ini. Kincuan dengan dingin menatap pemuda berbaju putih itu. Tantai Huangqing terdiam, setiap kali pria ini memanfaatkannya, dia tidak akan bisa membantah. Kincuan menatap pemuda di depannya. Orang ini juga orang yang akan memakan orang tanpa meludahkan tulangnya, karena kekuatan orang ini seharusnya tidak lebih lemah dari Tuan Muda Long, bahkan mungkin lebih berbahaya. Pria muda itu memandang Kincuan, dia wanitamu. Mata ayah ini masih cerah, dia murni. Nak, aku tahu kamu ingin melindunginya. Aku tidak akan berdebat denganmu. Aku bukan orang jahat. Kamu lakukan tidak perlu waspada terhadapku. Kincuan hampir tersedak, pria ini tampaknya lebih ekstrim dari Tantai Haki. Orang seperti ini sangat pintar atau sangat bodoh, jelas tidak seperti yang dia tunjukkan. Nona Muda yang cantik, saya Witedemon. Hari ini, saya melihat Nona Muda dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Siapa bilang dia tidak bisa murni hanya karena dia wanitaku? Singkirkan pikiran kotormu, jangan paksa aku untuk memukulmu. Kincuan tidak senang. Orang ini mengambil keuntungan darinya. Berat, beraninya kamu berbicara dengan Tuan Muda Putih kita dengan cara seperti itu. Apalagi fakta bahwa dia bukan wanitamu, bahkan jika dia, wanita yang disukai Tuan Muda Putih adalah Tuan Muda Putih kita. Titik-petik 2 Seorang pemuda di belakang Witedemon mencibir. Berat, ini api penyucian. Orang bijak tunduk pada keadaan. Tuan Muda baik kami mencoba berbicara dengan baik kepadamu, tetapi kamu menolak untuk mendengarkan. Apakah kamu ingin kami menggunakan kekerasan? Swosh. Oh, oh. Kincuan langsung melempar dua batu dan menghancurkan mulut kedua orang yang sedang berbicara. Meski dia tidak pernah berlatih senjata tersembunyi, menghancurkan kedua orang itu bukanlah masalah. Uh, bisakah kita pergi sekarang? kata Kincuan sambil tersenyum. Sialan, kamu ingin pergi setelah memukuli seseorang. Apa menurutmu kami tidak berguna? Siu, bisa. Pria lain dengan mulut hancur hanya bisa melolong kesakitan. Dia menutup mulutnya saat air mata mengalir di wajahnya. Bisakah kita pergi kali ini? Kincuan memandang Tuan Muda Putih. Tidak. Ekspresi Waite Demon berubah saat dia melihat ke arah Kincuan dan berkata, tidak seorang pun yang memukuli bangsaku dapat pergi dengan selamat. Oh, jadi kamu mengatakan bahwa kamu sangat kuat. Kincuan tersenyum. Coba aku dan kamu akan tahu. Waite Demon mendengus. Auranya meroket dan dia langsung muncul di samping Kincuan. Saat sosoknya melintas, dia menyerang dengan tangannya. Segudang bunga jatuh daun kelapa. Bayangan telapak tangan yang memenuhi langit menyatu menjadi cetakan telapak tangan yang besar. Seperti pusaran air, jejak telapak abu-abu besar memancarkan aura berbahaya saat bergerak menuju Kincuan. 1. Tekan. Kincuan menemukan bahwa cetakan telapak tangan ini sebenarnya memiliki efek menekan dan membatasi. Namun, Kincuan memiliki Gatai Immortal Might. Dia langsung menghilangkan penindasan dan pengurungan. Teknik bela diri telapak tangan dianggap teknik mutlak di antara teknik bela diri. Mereka misterius dan kuat. Sosok Kincuan melintas ke samping. Kecepatannya bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi oleh Waite Demon. Dia dengan mudah mengelak dan meninju ke arah telapak tangan Waite Demon. Mengaum. Dengan satu pukulan, seekor naga dan harimau meraung, seolah-olah sebuah gunung runtuh. Seperti kata pepatah, kekuatan absolut bisa mengalahkan 10. Kekuatan absolut adalah segalanya. Kekuatan pukulan Kincuan terlalu menakutkan. Lagi pula, dia memiliki kursi Dewa Tiga Bunga. Waite Demon kaget dan buru-buru mundur. Dengan baik. Tubuh Waite Demon terbang mundur. Dia dipenuhi keringat dingin. Dia memandang Kincuan dengan ketakutan yang tak tertandingi di matanya. Ini adalah Tyrannosaurus Rex berbentuk manusia. Kekuatan pukulannya sebenarnya sangat mengerikan. Tinju kuali emas harimau naga Kincuan telah mencapai kesempurnaan. Ini adalah tinju kuali emas harimau naga. Kincuan tidak tahu teknik bela diri tingkat apa itu, tapi dia yakin itu menakutkan. Kesempurnaan. Dengan kekuatan fisik Kincuan saat ini, kekuatannya sangat mencengangkan. Sama seperti sebelumnya, Waite Demon tidak berani melawan Kincuan secara langsung. Memadamkan. Kincuan mengikuti seperti bayangan, meninju lagi. Waite Demon sangat ketakutan hingga dia hampir mengompol. Dia buru-buru berteriak, berhenti, berhenti. Aku akan memberimu hadiah yang bagus. Ampuni aku, selamatkan aku. Huh. Tinju Kincuan berhenti dan lingkaran emas di sekitar tinjunya perlahan menghilang. Pada saat ini, seluruh tubuh Waite Demon basah oleh keringat dingin. Dia menyeka keringat dari dahinya dan menatap Kincuan, menghela nafas panjang. Jika hadiah ini tidak bisa memuaskanku, maka aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Kincuan tersenyum. Senyum ini sangat menakutkan bagi Waite Demon. Dia hanya bisa menggigil. Kemudian, dia mengeluarkan budak emas kecil yang berkilauan. Itu hanya seukuran kepalan tangan dan berwarna emas paling murni. Itu memancarkan lingkaran cahaya samar. Ini adalah cahaya Buddha. Bahkan jika orang biasa melihatnya, mereka akan merasa itu bukan benda biasa. Waite Demon dengan enggan menyerahkannya kepada Kincuan. Saudaraku, aku salah sebelumnya. Kamu juga memukulku, jadi aku akan memberikan ini padamu. Aku yakin kamu akan menepati janjimu. Keluargaku juga memiliki sedikit kemampuan. Siapa tahu, aku mungkin bisa membantumu. Di masa depan, Kincuan menerima budak emas dan merasakannya tenggelam di tangannya. Itu sangat berat. Sedikit ini beratnya beberapa ratus jin. Dia melihat dengan mata ilahi emasnya. Dia bisa melihat ada gumpalan energi emas di dalam budak emas ini. Cahaya harta Buddha. Mata Kincuan berbinar, terkejut. Tampaknya orang ini benar-benar mengeluarkan sesuatu yang dia kuasai. Sayangnya, sementara kebanyakan orang dapat melihat bahwa budak emas ini luar biasa, mereka tidak dapat melihat betapa luar biasanya itu. Seseorang seharusnya tidak mengungkapkan kekayaannya, juga tidak boleh mengungkapkan hartanya. Inilah mengapa Waite Demon menyimpannya untuk dipelajari sendiri. Ini memang cahaya harta karun Buddha, cahaya harta karun Buddha sejati. Kincuan sangat terkejut. Energi semacam ini bisa menahan invasi roh jahat dan bahkan bisa menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Selain itu, cahaya Buddha dan Ki berharga dapat secara perlahan menghangatkan 5 jeroan dan 6 usus, menyebarkannya ke setiap bagian tubuh, meningkatkan berbagai fungsi tubuh. Misalnya, kekerasan, ketangguhan, elastisitas tulang, vitalitas 5 jeroan dan 6 usus, daya tahan, dan daya tahan terhadap kekuatan eksternal setidaknya akan berlipat ganda, atau bahkan menjadi lebih kuat. Ini adalah sesuatu yang bisa bermanfaat seumur hidup. Ini adalah kejutan menyenangkan yang tak terduga, dan yang luar biasa pada saat itu. Awalnya, Kincuan tidak berencana mendapatkan harta apapun dari tubuh Waite Demon. Tapi, dia tidak pernah berpikir bahwa keberuntungannya akan datang dan dia tidak akan bisa menghentikannya. Hanya dengan merampoknya dengan santai, dia benar-benar berhasil mendapatkan cahaya harta karun Buddha. Bab 188 Kincuan melambaikan tangannya agar Waite Demon dan yang lainnya pergi. Tantai Huangqing berjalan ke sisi Kincuan dan menatap Buddha Emas Kecil dengan penuh rasa ingin tahu. Buddha Emas Kecil ini sangat cantik. Kincuan tersenyum, apakah kamu menyukainya? Saya suka itu. Sayang sekali aku tidak bisa memberikannya padamu. Ini sangat berguna bagiku. Kincuan tersenyum. Tantai Huangqing memelototinya, apakah ini benar-benar harta karun? Ini benar-benar harta karun. Saat Kincuan berbicara, dia menggunakan mata ilahi emasnya untuk melihatnya. Kemudian, dia mengeluarkan tiga tetes darah dan meneteskannya ke dahi Buddha Emas. Kemudian, dia menggunakan kebenaran luar biasa untuk memperbaikinya. Desir. Kesadaran Kincuan memasuki pikirannya, dan sejumlah besar informasi rahasia muncul. Kincuan tertegun. Sebelumnya, dia mengira itu hanya cahaya Buddha dan harta karun ki. Sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Cahaya Buddha dan harta ki hanyalah salah satunya. Ini sebenarnya adalah harta karun. Desir. Buddha Emas Kecil langsung memasuki lautan kesadaran Kincuan. Ada gelombang kejelasan dan cahaya Buddha dan harta ki secara otomatis berenang di sekitar tubuhnya. Kincuan merasa sangat nyaman. Ada aura samar di tubuhnya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Itu sedikit menyegarkan dan sedikit kuat. Pada saat yang sama, itu memungkinkan tubuhnya mencapai puncaknya. Itu sangat membantu kultivasinya. Baik itu kecepatan atau kemajuan, itu akan sangat meningkat. Di lautan kesadarannya, Buddha Emas memancarkan aura yang agung dan mulia. Semua fungsi dan perasaan tubuh Kincuan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Seluruh keadaan pikirannya benar-benar berbeda. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Seolah-olah dia adalah seorang anak yang menghadapi seorang anak dan merasa bahwa anak itu sangat kuat. Sekarang, dia adalah orang dewasa yang menghadapi seorang anak. Secara alami, perasaan itu berbeda. Itu adalah perasaan kontrol. Itu adalah perasaan melihat sesuatu dengan lebih teliti dan jelas. Ada juga kebenaran luar biasa dan ki suci di tubuhnya. Mereka benar-benar terjalin dengan cahaya Buddha dan harta karun ki dan menyatu. Namun, masih ada tiga dari mereka yang bercampur. Mereka tidak menyerap satu sama lain tetapi hidup berdampingan dan menyatu bersama. Mereka mengalir di sepanjang meridian di tubuhnya, terus-menerus disempurnakan. Meskipun dia tidak menerobos dalam hal kekuatan, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemampuan tempurnya jauh lebih kuat. Hu! Tinju Kincuan hancur. Penampilannya bermartabat dan bermartabat, penuh dengan kebenaran dan kekudusan. Tinju ini secepat kilat, dikelilingi oleh cahaya kemasan, membawa aura yang tak terbendung dan kekuatan yang bermartabat. Kincuan membentuk segel dengan kedua tangan, dan aura yang tidak jelas berkumpul di depannya. Itu dengan cepat memadat menjadi sosok Buddha yang samar, yang terlihat sangat mirip dengan Buddha emas. Sepertinya saya masih membutuhkan lebih banyak latihan. Kincuan melakukannya sesuai dengan kesadaran di lautan kesadarannya. Dia sebenarnya bisa memadatkannya, tapi dia belum berada di level yang tepat. Seni pamungkas Buddha, segel tangan Buddha. Ini adalah harta tertinggi, dan dia harus mempelajarinya perlahan di masa depan. Dia tidak bisa mencernanya dalam waktu singkat. Kincuan berhenti, dan Tante Huangqing melihat dari samping seolah-olah dia sedang melihat orang aneh. Ketika dia melihat Kincuan berhenti, dia berjalan mendekat. Keduanya terus maju. Kincuan tidak menyangka bahwa api penyucian akan begitu melimpah kali ini. Namun, Buddha emas ini hanya bisa dianggap sebagai perampokan. Sebenarnya, itu tidak bisa dianggap sebagai api penyucian. Tapi jika bukan karena api penyucian, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Jika ini terus berlanjut, dia akan segera bisa pergi ke klan Blaze, dan dia akan bisa mendapatkan kabar tentang ibunya. Kincuan sedikit bersemangat di hatinya. Itu untuk ayahnya, dan untuk dirinya sendiri. Karena dia telah menyatu dengan tubuh kecil ini, dia telah menyatu dengan semua yang dimilikinya. Dia juga memiliki keterikatan yang mendalam dengan wanita ini. Dia adalah ibunya, ibu tersayangnya. Dia hanya memiliki satu ibu ini dalam dua kehidupannya. Namun hal seperti itu telah terjadi. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu, dan sepertinya keberuntungannya mulai habis. Dia tidak menemukan yang lain, tetapi pada awalnya, dia mendapat banyak untung. Mereka menghadapi banyak binatang iblis yang kuat, dan Kincuan telah memurnikan banyak pil penguat jiwa. Sekarang, membunuh binatang iblis ini sangat mudah. Kincuan seperti Tyrannosaurus, menghancurkan dan membunuh mereka dengan kejam. Tantai Huangqing menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Laki-laki memang sekeras ini. Dia tidak bisa tidak memikirkan hari ketika dia melihatnya. Dia hampir telanjang, dan dia melihat segalanya. Setiap kali dia memikirkan tentang benda yang dia lihat, dia akan sangat bingung. Meskipun dia tidak mendapatkan harta lagi, dia sudah puas. Seseorang harus puas dengan apa yang mereka miliki. Dia sudah puas, sangat puas. Setiap malam, dia terus meredam tubuhnya dengan benih api. Tulangnya telah lama mengeras, dan sekarang dia sedang mengeraskan meridiannya, organ dalam, daging, dan kulitnya. Kincuan, kita harus kembali. Sudah waktunya, kata Tantai Huangqing. Kincuan mengangguk, dan mereka berdua berjalan kembali. Kali ini, dia mengendarai Golden Light Eagle milik Tantai Huangqing. Binatang iblis terbang memang berbeda, dan rasanya sangat enak. Beruang naga emas tanah tidak lambat, tetapi perasaan di tanah dan di udara berbeda. Ini membuat Kincuan merasa bahwa dia harus menjinakkan binatang iblis terbang yang cocok. Dengan chaos furnace, menjinakkan tunggangan terbang tidaklah terlalu sulit. Tak lama kemudian, mereka sampai di pintu keluar. Formasi belum diaktifkan, dan akan diaktifkan keesokan paginya. Sekarang baru sore. Tapi sekarang, orang-orang gerbang mendalam semuanya ada di sini. Tuan Muda Long dan yang lainnya secara alami tidak memiliki ekspresi yang baik ketika mereka melihat Kincuan. Kincuan tidak mau repot untuk melihat mereka, dan menemukan tempat untuk mendirikan tenda bersama Tantai Huangqing. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan keluar dan berjalan di depan Kincuan. Kamu Kincuan. Kincuan menatapnya. Dia berusia tiga puluhan, dan dia tampak agak akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Apa masalahnya? Kincuan menjawab. Nama saya Yang Hao, keluarga Yang Negarayan. Apakah Anda ingat saya? Pria muda itu berkata dengan dingin. Kincuan ingat bahwa dia telah meruntuhkan gerbang keluarga Yang dan mengejutkan keluarga Yang. Mengapa ada seseorang yang berdiri untuknya? Oh, ada apa? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Kamu membunuh orang-orang keluarga Yang saya, dan kamu memberitahu saya, apakah ada yang salah? Yang Hao memandang Kincuan dan berkata dengan dingin. Tidak ada yang salah. Mereka mencari kematian. Mereka berani menyentuh keluarga ku, dan mereka lolos begitu saja. Mengapa Anda ingin membalas mereka? Mata Kincuan menjadi dingin. Hidup untuk hidup. Kamu akan mati hari ini. Yang Hao mengeluarkan pisau. Pisau itu berwarna hitam seperti tinta, tapi terlihat seperti terbakar oleh api iblis. Pisau iblis api hitam. Dengan pisau di tangan, seluruh pribadi Yang Hao berubah. Kincuan menyipitkan matanya. Kincuan, dia adalah orang yang aneh. Dia adalah murid langsung dari sekte api, dan dia sebanding dengan Tuan Muda Long di generasi yang lebih muda. Terutama pisau itu, sangat aneh. Tantai Huangqing berkata kepada Kincuan. Kincuan mengeluarkan golden point sword. Orang-orang di sekitarnya menyaksikan dengan rasa ingin tahu. Bahkan Tuan Muda Long dan yang lainnya pun bersemangat. Yang Hao bukan orang biasa. Beberapa orang mengatakan bahwa dia akan menjadi iblis di masa depan. Swash. Tubuh Yang Hao dikelilingi oleh lingkaran api hitam. Itu adalah dao pelindungnya. Suara mendesing. Api hitam pada Black Flame Devil Knife memuntahkan lebih dari 2 meter, memancarkan kekuatan dahsyat. Itu seperti api hitam paling beracun. Kincuan memegang golden point sword di tangannya. Awan ilahi pelindung. Usaran emas mengelilinginya, dan auranya terus meningkat. Yang Hao Moffet. Niat pisau. Sungguh niat pisau yang menakutkan. Kincuan menyipitkan matanya. Mata Dewa Emas. Yang Hao tampaknya telah menjadi satu dengan Black Flame Devil Knife. Pisau pemecah gelombang. Bab 189. Sungguh tebasan yang kuat. Pada saat ini, Kincuan akhirnya mengerti mengapa Yang Hao begitu percaya diri. Yang Hao telah memahami sabre intent yang begitu menakutkan. Ini harus terkait dengan pedang di tangannya. Bukan itu saja. Teknik sabre orang ini benar-benar telah mencapai rilem arti sejati. Dia bahkan memiliki satu kaki di alam makna yang mendalam. Dengan satu tebasan, langit dan bumi terkejut. Kincuan mengaktifkan Golden Divine Eyes untuk mengimbangi sabre intent yang menakutkan. Dia mengambil langkah maju dan dengan santai mengayunkan pedangnya. Pucat. Ada suara renyah. Yang Hao tampaknya tidak terpengaruh. Seseorang harus tahu betapa menakutkannya kekuatan Kincuan. Selain itu, dia telah menyerap harta karun Buddha Emas. Sebaliknya, Kincuan merasakan aura aneh memasuki tubuhnya. Energi iblis api hitam. Suara mendesing. Namun, itu segera dimurnikan oleh kebenaran yang menakjubkan dalam tubuh Kincuan. Aneh. Kincuan tahu bahwa benda aneh ini pasti berasal dari pedang ini. Kalau tidak, itu tidak akan mampu menahan kekuatannya dengan mudah. Sial. 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 Kincuan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia menyerang tanpa bergerak. Itu sangat santai. Itu cepat, akurat, dan kejam. Tidak ada gerakan untuk dibicarakan. Faktanya, Kincuan sendiri hanya tahu kemana dia akan menyerang setelah dia bergerak. Kecepatan pedang Yang Hao mengejutkan. Dia dengan mudah memblokir pedang emas Kincuan. Menarik. Mata Kincuan menjadi lebih cerah. Sabar energi iblis api hitam ini sangat kuat. Itu sebenarnya bisa mengimbangi lebih dari setengah kekuatannya. Ini juga alasan mengapa Yang Hao bisa memblokir pedang emasnya. Yang Hao juga terkejut dengan kekuatan Kincuan. Niat pedangnya sendiri, kecepatan pedangnya sendiri, dan kekuatan kekerasannya. Menurutnya, bahkan Tuan Muda Sekte kegelapan tidak akan menjadi tandingannya. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengalahkan Kincuan. Yang Hao berhenti tetapi menatap Kincuan. Kincuan merasakan aura menakutkan menguncinya. Sabar inten, tapi kali ini lebih kuat. Kekacauan Yin dan Yang, pedang Suansu. Desir. Yang Hao berubah menjadi bayangan pedang dan menebas Kincuan. Kali ini, semua orang terkejut. Yang Hao ini sebenarnya sangat menakutkan. Tidak heran orang mengatakan bahwa dia adalah orang yang akan menjadi iblis. Dia terlalu menakutkan. Bagaimana pedang ini bisa patah? Ekspresi Kincuan tidak berubah saat dia menatap lurus ke depan. Golden Divine Eye mengunci lintasan Yang Hao. Pedang emas di tangannya memancarkan cahaya kemasan, dan itu menjadi semakin terang. Pada saat ini, tubuh Kincuan memancarkan aura kebenaran yang tak terbatas. Dia mengayunkan Golden Point Sword. Cahaya kemasan melesat ke segala arah. Ada bayangan emas samar di atas pedang panjang itu. Itu adalah sosok seorang Buddha. Istirahat untukku. Mata Dewa Emas Kincuan bisa melihat kekurangan dalam serangan lawannya. Meskipun mereka sangat kecil, tidak ada gerakan yang sempurna. Ledakan. Kincuan Sowe Inspiring Rites Ki, Buddha Light Tracer Ki, dan Sein Ki pada awalnya adalah kutukan dari Devil Ki. Yang Hao ditahan sampai batas tertentu. Seluruh tubuh Yang Hao dikirim terbang oleh pedang Kincuan. Kincuan menyingkirkan Golden Point Sword, menginjak kakinya, dan menyerang Yang Hao. Tinju Kuali Emas Harimau Naga. Bang, bang, bang. Pada saat ini, Kincuan tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia gesit dan dengan mudah menghindari sabar setan api hitam Yang Hao, tetapi tinjunya bertemu dengan tubuh Yang Hao. Retakan. Retakan. Dengan setiap pukulan dari Kincuan, suara patah tulang terdengar dari tubuh Yang Hao. Teror Kincuan terungkap sepenuhnya. Golden Divine Eye dapat dengan jelas melihat lintasan teknik gerakan Yang Hao. Setelah menyerap dan menyempurnakan harta, kecepatan dan kontrol Kincuan telah mengalami perubahan besar. Pada saat ini, Kincuan melawan Yang Hao seperti orang dewasa melawan anak kecil. Kecepatan dan kekuatan mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Kincuan tidak berniat membiarkan Yang Hao hidup. Seseorang yang bisa menjadi iblis bisa melakukan apapun yang gila. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang yang ingin membunuhnya. Dentang. Sabar iblis api hitam jatuh ke tanah. Yang Hao menutup matanya dengan enggan. Ini sudah berakhir. Wajah Tuan Mudalong tampak mengerikan. Begitu pula beruang kekerasan. Kekuatan Kincuan terlalu menakutkan. Violin Bear telah merencanakan untuk menemukan Kincuan lain kali, tetapi sekarang dia menyerap pada gagasan itu. Kincuan tidak lagi setingkat anak muda. Bahkan Tuan Mudalong bukan apa-apa baginya. Kincuan juga berada di level yang berbeda sekarang. Dia bisa melihat lebih jauh. Malam itu, Kincuan tidak menggunakan benih api untuk memurnikan tubuhnya. Dia memikirkan banyak hal, terutama masalah ibunya. Apa hubungan keluarga Blaze dengan itu? Ada juga Song of Flames. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia adalah Yun Ying. Jika dia bertarung melawan keluarga Blaze di masa depan, apakah dia akan membunuhnya? Kincuan merasa bahwa mereka berdua akan dikutuk. Dia berada di tengah konflik antara dia dan keluarga Yun. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi antara dia dan keluarga Blaze, tapi itu tidak akan lama. Bagaimana perasaannya ketika saatnya tiba? Sebenarnya, Kincuan tidak tahu kenapa dia ada di keluarga Yun, tapi itu tidak penting lagi. Menggelengkan kepalanya, Kincuan mengesampingkan pikiran ini. Meningkatkan kekuatannya adalah cara untuk pergi. Dia ingin menyempurnakan benih apinya sesegera mungkin. Mungkin dia bisa membantu Tantai Huang Ching menyingkirkan deatki. Keesokan harinya, formasi dibuka. Kincuan dan Tantai Huang Ching keluar. Ada banyak orang di luar. Mereka semua adalah orang-orang dengan status. Kincuan melihat master gerbang. Menguasai. Baiklah, ayo pergi. Ayo makan malam bersama hari ini. Oh, Kincuan, panggil kakak seniormu. Pria tua itu tersenyum. Baiklah, Kincuan tersenyum dan berjalan menuju tangga batu setelah dia selesai berbicara. Kincuan duduk di sebelah pemabuk. Nak, kenapa kamu di sini lagi? Pemabuk membuka matanya dan menatapnya. Kakak senior, guru memintaku untuk memanggilmu makan malam. Kincuan tersenyum. Pemabuk tiba-tiba duduk dan menatap Kincuan dengan mata tajam. Apakah Anda yakin guru meminta Anda untuk memanggil saya untuk makan malam? Tentu saja. Untuk apa aku berbohong padamu? Kincuan menatapnya dengan bingung. Tidak apa-apa. Biarkan aku mengganti pakaianku. Pemabuk pergi setelah mengatakan itu. Saat dia muncul lagi, Kincuan tertegun. Dia berpakaian sangat rapi dan bersih. Namun, dia sepertinya telah melalui perubahan hidup. Dia memiliki aura ragu-ragu. Ini adalah seorang pria dengan sebuah cerita. Kincuan yakin. Makanannya tidak terlalu mewah. Mereka berempat makan dengan tenang. Pemabuk duduk di sana dengan kepala tertunduk dan makan perlahan. Kincuan, ini kakak laki-lakimu, Yang Chong Tian. Chong Tian, ini adik laki-lakimu, Kincuan. Sai, Tuan semakin tua. Tuan Gerbang berkata dengan lembut. Tubuh pemabuk bergetar. Tuan, murid ini tidak berguna. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Gurulah yang tidak bisa mengangkat langit untukmu. Tapi sekarang, ada seseorang yang bisa membantumu. Master Gerbang tersenyum. Pemabuk memandang Kincuan, apakah kamu berbicara tentang saudara junior? Master Gerbang menganggup dan memandang Kincuan. Chuan Er, masalah Chong Tian telah tertancap di hatiku. Guru hanya memiliki satu permintaan. Tuan, Anda tidak perlu mengatakan itu. Saya berjanji, kata Kincuan. Orang tua itu baik dan dia tidak akan salah. Orang tua itu tidak akan menyakitinya. Bab 190. Apakah Zephir Vila sangat kuat? Kincuan bingung. Pria tua itu mengangguk. Vila Zephir sekuat keluarga Blaze. Keluarga Feng tidak banyak keluar, tapi tuan muda kedua dari keluarga Feng terkenal sebagai anak manja. Setiap kali dia keluar, dia melakukan kejahatan. Lima tahun lalu, mereka melihat istri dan anak Chong Tian. Apa dosa? Mata Kincuan dingin, memusnahkan seluruh keluarga, memperkosa dan membunuh istri dan anak seseorang. Tidak ada yang bisa mentolerirnya, bahkan jika mereka harus mati. Kincuan akhirnya mengerti mengapa si pemabuk seperti ini. Chong Tian adalah seorang yatim piatu yang saya besarkan. Dia melihat saya sebagai ibunya. Jika saya tidak menghentikannya, dia akan mengejar mereka. Orang tua itu berkata dengan berat hati. Kincuan mengerti mengapa pemabuk menjadi pemabuk. Sulit untuk hidup seperti ini. Dia minum sepanjang hari dan ketika dia mabuk, dia akan melupakan rasa sakitnya untuk sementara. Aku akan pergi ke Zephir Vila dengan senior, tapi itu akan memakan waktu lama. Kata Kincuan. Tidak perlu terburu-buru. Kami telah menunggu selama lima tahun. Tidak apa-apa menunggu sedikit lebih lama. Dia memiliki hati yang kejam dan setiap hari terasa seperti setahun. Ini lebih buruk daripada kematian. Aku juga merasa tidak enak. Kata orang tua itu. Dia pernah menjadi pilihan surga juga, tetapi beberapa tahun ini, basis kultifasinya tidak membaik dan malah mundur. Kincuan, saya sudah tua, tetapi mata saya tidak buram. Hanya Anda yang bisa melakukannya, tolong bantu dia. Dia seniorku. Kami keluarga. Aku akan membantunya jika aku bisa. Bahkan jika guru tidak memberitahuku, aku akan tetap membantunya. Kincuan berkata dengan serius. Hari sudah larut. Mereka bertiga mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu dan kembali. Senior, kami pasti akan membalas dendam. Tapi kamu harus menerima kenyataan bahwa orang mati tidak bisa hidup kembali. Kincuan berkata kepada si pemabuk. Aku tahu. Tapi setiap kali aku melihatnya bersenang-senang, aku merasa sedih. Setiap beberapa hari, seseorang akan berakhir sepertiku. Kata Yan Chong Tian dengan marah. Senior, apakah kamu sering melihat tuan muda kedua dari keluarga Feng? Kincuan bertanya. Dia sering terlihat di kota kekaisaran negara Yan. Dia memiliki rumah besar di negara Yan dan dia sering mengunjungi rumah bordil, tempat-tempat terkenal. Kata Yan Chong Tian. Kincuan tahu bahwa dia telah memperhatikan keberadaan tuan muda kedua klan Feng. Beri aku waktu beberapa hari. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu, kata Kincuan. Yan Chong Tian menganggupkan kepalanya, selama bajingan itu bisa mati. Aku akan memberikan hidupku untuk kakak. Kamu tidak menganggapku sebagai juniormu. Aku membantumu karena kamu seniorku. Itu tidak ada hubungannya dengan hal lain, kata Kincuan. Huh, aku salah. Kediaman Yan Chong Tian, Kincuan, dan Tante Huang Ching tidak searah, jadi mereka terpisah. Kakak senior sangat menyedihkan, kata Tante Huang Ching lembut. Huh, ada terlalu banyak orang yang menyedihkan. Dalam beberapa hari, pertama-tama aku akan memberi pelajaran pada tuan muda kedua dari klan Feng dan membuatnya berharap dia mati. Kata Kincuan. Kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Ukul dia setengah mati, tanya Tante Huang Ching. Dengan begitu, dia akan baik-baik saja setelah pulih. Tidak perlu memukulinya setengah mati. Pria ini wanita yang baik, aku hanya perlu mematahkan kemaluannya. Tidak tahu malu, bajingan, kata Tante Huang Ching dengan wajah merah. Kincuan tersenyum. Dia juga marah di dalam hatinya. Dia lupa bahwa wanita di sampingnya seperti seorang dewi dan kata-katanya sedikit vulgar. Namun, Tante Huang Ching memandang Kincuan dengan wajah merah. Ini memang ide yang bagus. Kincuan benar-benar tercengang. Wanita seperti dewi ini juga seorang wanita. Cara berpikirnya benar-benar ajaib. Dia benar-benar bisa mengatakan kata-kata seperti itu, menyebabkan Kincuan tercengang. Ini juga berarti Tante Huang Ching membenci orang ini sampai batas tertentu. Apa yang kamu tunggu? Tante Huang Ching menoleh dan berkata. Cahaya bulan seperti kerudung. Jubah seputih salju Tante Huang Ching berkibar tertiup angin. Saat ini, dia seperti dewi sembilan langit, agung dan cantik seperti gunung. Dia memiliki senyum di wajahnya. Kincuan dengan gembira berjalan mendekat, kakak, apakah menurutmu lebih baik mematahkan bolanya saja atau menghancurkan semua yang ada di sana? Kali ini, Tante Huang Ching akhirnya tidak tahan lagi. Jadi bajingan ini telah memikirkan masalah ini. Dia menatap Kincuan dengan wajah merah. Di bawah sinar rembulan, dia sangat memesona. Dia adalah kecantikan yang hanya dimiliki olehnya, kecantikan yang dimiliki oleh seorang dewi. Bajingan Bao, kamu benar-benar bukan hal yang baik, anak serigala. Tante Huang Ching tahu bahwa Kincuan ada di sini untuk memanfaatkannya. Dia tidak membenci Kincuan karena terkadang, Kincuan dapat mengambil keuntungan darinya dengan mengobati kikematiannya. Namun, dia tidak melakukannya. Biasanya, dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun, seperti sekarang. Jadi, terkadang, dia tidak bisa memahami Kincuan. Dia bisa merasakan bahwa dia memiliki kesan yang baik padanya dan bahkan menyukainya. Dia juga tidak membenci Kincuan dan merasa sangat dekat dengannya. Hari-hari berlalu dengan damai, Kincuan mengerahkan seluruh energinya untuk menempa tubuh dan meneliti budak emas. Dia membaik setiap hari. Penempaan benih api adalah yang paling sulit dan paling lambat. Namun, itu jauh lebih cepat setelah itu. Organ dan meridiannya sudah ditempa. Sekarang, yang tersisa hanyalah meredam tubuhnya. Selain itu, ada beberapa segel tangan misterius. Segel kecerahan besar, segel Buddha Fajra, telapak tangan penakluk setan, segel pengikat cahaya Buddha, segel penindasan bodi tertinggi. Akhirnya, ada jimat. Kincuan sedang meneliti jimat kombinasi. Itu semua adalah perpaduan dari dua jenis jimat. Jimat yang diukir dengan cara ini akan meningkatkan dua jenis kemampuan. Sekarang, itu sudah berada di level ketiga. Dengan bonus 30% dan fisik, itu akan menjadi bonus 60% yang lumayan. Mengukirnya terlebih dahulu bisa meningkatkan kekuatan seseorang cukup banyak. Di masa depan, ketika kemampuan jimat itu menembus, dia bisa mengukirnya lagi. Pilihan pertama adalah kecepatan. Pilihan lainnya adalah kekuatan kincuan. Karena kekuatannya sudah cukup kuat, dia bisa meningkatkannya hingga 60%. Dan kecepatan. Kombinasi kecepatan dan kekuatan jelas merupakan mimpi buruk. Dengan benih api bumi besar sembilan neter, ukiran berjalan lancar. Pedang emas yang awalnya telanjang sekarang memiliki rune kuno di atasnya, membuat seluruh pedang terlihat lebih berat. Mengambil pilkap Leaping Dragon. Itu adalah terobosan yang mulus. Alam Transcendent Tahap Kedua Sudah kurang dari sebulan sejak terobosan terakhirnya, tapi itu terutama karena dia telah menyerap Buddha harta karun cahayaki sehingga dia bisa menerobos begitu cepat. Kesenjangan antara setiap tahap alam Transcendent masih sangat besar. Memutar benih api menjadi lebih mudah. Hanya dengan satu langkah terakhir, benih api itu bisa meninggalkan tubuhnya. Meninggalkan tubuhnya tidak hanya akan menghilangkan kikematian di tubuh Tantai Huangqing, itu juga akan meningkatkan kekuatan tempur kincuan. Tapi sekarang, meski tidak bisa meninggalkan tubuhnya, kekuatan tempur kincuan masih sangat menakutkan. Setelah menyerap Buddha emas, kecepatan, kontrol, dan akurasinya meningkat pesat. Ada sangat sedikit orang yang bisa menghindari tinju kuali emas harimau naga kincuan. Selama tinjunya dijiwai dengan benih api bumi besar sembilan neter, dia pasti bisa membunuh semua orang.